Pemirsa Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Barito Utara Gelsalimontalatua mendorong PT. Barinto Ekatama yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan pasca tambang harus dilakukan secara optimal karena memiliki dampak terhadap lingkungan. Penyusunan rencana program pasca tambang PT. Barinto Ekatama melaksanakan konsultasi publik di Aulah Setda Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah guna meminta masukan dari seluruh pemangku kepentingan pada Rabu 15 Maret 2023. Konsultasi publik yang dipimpin Asisten 2 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Setda Kabupaten Barito Utara Gelsalimontalatua dihadiri Kepala Teknik Tambang PT. Barinto Ekatama, Prayono Suryadi, Stakeholder, Camat, dan Kepala Desa. Gelsalimontalatua mengatakan, rencana penutupan tambang diatur oleh pemerintah agar bisa mengendalikan setiap dampak negatif yang mungkin terjadi sehingga tidak mencemari lingkungan. Dia meminta agar pengelolaan dan pemanfaatan lahan pasca tambang harus dilakukan secara optimal, baik bagi kepentingan perusahaan, masyarakat, pemerintah, maupun lingkungan sekitar tambang. Saya tentu ini kepada masyarakat harus disikapi dan harus ditindaklanjuti karena ini adalah sebuah program yang memang betul-betul memberdayakan masyarakat yang ada di sana. Nah sehingga kegiatan pasca tambang ini dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kemakmuran masyarakat di TW Timur secara khusus dan Barito Utara pada dunia. Waktu itu sekali lagi kami apresiasi juga kepada yang hadir, kepada semua manajemen PDBEC yang telah menyampaikan rencana kegiatan pasca tambangnya. Kepala Teknik Tambang PT Barinto Ekatama Prayono Suryadi menyampaikan rencana program pasca tambang ini utamanya untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Utara. Rencana program ini terbagi tiga klaster program yaitu Benangin Lestari, UMKM Terpadu, dan Benangin Pintar. Program Benangin Lestari merupakan penguatan ketahanan pangan, sementara UMKM Terpadu memperkuat rantai pasok produk ekonomi kreatif masyarakat. Sedangkan program Benangin Pintar berfokus peningkatan kapasitas SDM lokal usia produktif. Ini akan kita sinertikan tentunya dengan pemerintah daerah setempat maupun dengan aparat yang ada di desa, sehingga tentunya ini untuk keberlanjutan kami di Barito Utara dan juga untuk kemampuran masyarakat yang ada di Benangin tentunya dan juga untuk wilayah Barito Utara tentunya untuk mendukung perlanjutan usaha Pantai Barito Utara. Rencana program PPKM yang dibahas pada agenda ini merupakan program unggulan pasca tambang yang dihasilkan dari analisis kondisi wilayah dan rencana pembangunan pemerintah daerah. Dari Muara TW, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Patur Rahman, INews, melaporkan.